Bantar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemisah menghadapi pemilu 2019 yang tinggal beberapa hari lagi Dinas Kependudukan dan Pencetatan Sipil atau Distuk Capil Sumedang terus kebut dalam pencetakan IKTP bagi warga yang sudah cukup umur dan siap mencoblos. Demi percepatan perekaman data warga, pihak Distuk Capil Sumedang bekerja sama dengan percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI agar proses percetakan IKTP dapat secepatnya selesai. Dalam sehari Distuk Capil Sumedang hanya dapat mencetak 500 keping IKTP. Namun dengan dibantu dari pusat, dalam sehari dapat mencetak hingga 100 ribu keping IKTP. Menurut PLT Distuk Capil Tatang Sobandi, di Sumedang ada 24 ribu IKTP yang sedang dalam proses percetakan. Pihaknya menargetkan, sehari sebelum pencoblosan IKTP sudah dapat dicetak dan diterima warga. Kerjasama dengan Dirjen Kependudukan, jadi ada percepatan pencetakan KTP sebanyak 24 ribu. 24 ribu, kalau mesin yang ada di kantor Distuk Capil ini sangat terbatas, oleh karena itu kita kerjasama dicetaknya di pusat. Karena kalau pusat itu ada mesin yang kerjasama dengan PNRI, percetakan Negara Republik Indonesia itu sehari bisa kurang lebih 100 ribu. Kita lakukan MOU dengan PNRI, sehingga untuk pencetakan sebanyak 24 ribu sekian ini bisa dilaksanakan hanya 2 sampai 3 hari saja. Selain itu melalui sistem jemput bola, Distuk Capil mengoperasikan kendaraannya dengan sasaran pemilih pemula yang ditempatkan di sekolah-sekolah agar lebih mudah dalam proses percetakan.